Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentunya pasti bersama si Ganteng Kalem ya Imang Ruhai Channel Orangnya selengan ya tidak ganteng-ganteng amat tapi ngangin gitu ya Dan kesempatan hari ini kita reading sore ya Mau menjelang buka puasa Astagfirullahaladzim Nah inilah suasana pada saat mau menjelang buka puasa sobat ya Dan sebelum lanjut pun perbicaraan Ataupun perjalanannya bersama si Ganteng Kalem Imang Ruhai Channel Alangkapannya Untuk yang baru menemukan channel ini Mungkin tembanya dengan cara di like, share, comment, and subscribe Nah ini tempatnya sekarang itu jam 17 ya Kurang 5 menit Dan tidak lupa juga selalu bunyikan notifikasinya dua kali Agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari si Ganteng Kalem Imang Ruhai Channel Asik Jadi hari ini kita reading sore ya Melihat suasana di perjalanan yang akan mau menjelang buka puasa di hari yang kedua Mudah-mudahan Imang tidak bosan-bosan mendoakan untuk para sobat Dimana teman-teman berada Semoga sehat selalu panjang umur dan dimudahkan berjalan Tentunya semoga channelnya semakin berkembang Dan apa yang menjadi cita-citakan Terkampung oleh Allah SWT Amin Amin Dan Imang ingin sedikit berbicara Dengan masalah seperti ini ya Kadang-kadang ini aneh Pada anak muda sekarang Terus ya Tahun-tahun 2000 ataupun 2019 Jadi Ada kata-kata yang dilontarkan seperti ini Terhadap pacar atau pelaki atau perempuan itu ya Jadi Terima kasih sayang Terima kasih Kau selalu ada di setiap waktu Jika lah aku sedih Ataupun apa gitu ya Jadi Mereka apakah tidak sadar gitu ya Kata-kata yang dilintas Selama ini yang membesarkan kamu Yang membiayai kamu Itu siapa gitu Aneh gitu Apakah pacar kamu Yang pada bertemu itu pada saat isi yang kamu itu sudah mengerti Dimana Kamu diam Dan siapa Terus kamu itu bisa tahu yang mana yang cantik Mana yang ganteng Dan mana yang baik Atau pun yang buruk Itu kamu pada usia berapa gitu ya Terus yang selama ini Dari kamu dikandung Terus melahirkan Sampai biaya sekolah Sampai makan Sampai sakit Apapun Itu kemana Kamu hargai sebagai apa Kedua orang tua kamu itu Ayolah Kamu sedikit besarnya Apalagi di bulan suci Ramadan ini Berpikirlah Dengan secara sehat Jadi kita berpikir Tidak mungkin Kita ada di dunia ini Kalau tanpa ada Kedua orang tua kita Dan kita tidak mungkin Sampai sebesar ini Dan seusia ini Kita bisa merasakan Indahnya dunia Tanpa ada kedua orang tua Jadi kenapa yang selama ini Kamu Puja-puja itu Ya pacar kamu Setiap saat Dikalah apa-apa gitu ya Jadi Aneh gitu ya Anak jawa sekarang Jadi orang tua itu Tidak dianggap apa-apa Jadi rumah dan orang tua itu Dia anggap itu sebagai Persinggahan dan Meminta Tapi Di saat ada masalah Ada apa-apa Itu yang disanjung itu Adalah pacar Dan pacar itu pada saat Di situ Gitu Jadi Ayolah untuk Buda-budi Ya ilo hanya sekedar Mengingatkan saja Janganlah kau puja-puja Pacar Dan janganlah kau Bangga-bangga Di saat Tidak ada masalah Tapi Ayolah Di bulan suci Ramadan ini Kita Puja-puja Dan kita sayung Dan kita kasih sayang Kita tumpahkan Kepada kedua orang tua kita Jadi apa Jadi kita berbakti Itu bukan terhadap pacar Tapi terhadap orang tua Gitu ya Emang yang melahirkan Yang membesarkan kita itu Pacar kamu Sekarang lagi sayang-sayangnya Gitu ya Sampai mengatakan hal seperti itu Tapi dikala kita Berjumpai dengan suatu permasalahan Apakah ada keluar Kata-kata kasih sayang Apakah ada kata-kata Mesra terhadap pacar kamu Tidak akan Tapi semarah-marahnya orang tua Sekesel-keselnya orang tua Itu tetap menyayangi kita Di saat kita sakit Di saat kita dalam situasi apapun Gitu ya Jadi aneh yang terbalik Itu pacar sekarang Anak-anak sekarang itu ya Jadi Kenapa sih yang kamu sanjung itu Selama ini pacar Terus Ya Dengan kata-kata mesra Ibarat kata lebih baik Tidak mengasih kepada orang tua Lebih baik ngasih ke pacar Karena pacar itu pengertian Terus ngerti Dan dia bisa mengeri Wacur hatan apa-apa Daripada ngasih ke orang tua Apakah ada jasa Ibaratnya kita ngasih ke pacar Seratus ribu Pada saat itu aja Makasih ya sayang Tapi Untuk ke depannya Tampaknya ada Sanjungnya seperti gitu lagi Tapi kalau ke orang tua Ngasih seratus ribu Ibaratnya ngasih sepuluh ribu Itu kita akan Asalkan ikhlas dan ridho Memberikan itu terhadap orang tua Dan tanpa Berharap imbalan apa-apa Allah subhanahu wa ta'ala Itu akan memberikan Lebih daripada Sepuluh ribu Walaupun tidak dibalas Dengan ke orang tua Tapi Allah itu akan membalas Dengan jalan Cara apapun Gitu ya Jadi Untuk anak zaman sekarang Itu aneh Gitu ya Ya inong Ya inong sih bukannya Apa memburui Ataupun apa Gitu ya Cuma Dilihat dengan Bola mata inong Bukan dua bola ini ya Bahasa ujung Ini cumpulkan dulu Bukil karyawan Sobatnya Ini gila-gila Ini aksinya ini Nah jadi Tolonglah Yuk Saling mengingatkan Di bulan kuasa Kita itu Yuk Kita Membersihkan diri Lahir bati Yuk kita kasih sayang Untuk orang tua Kita banggakan Kita puja-puja Mudah-mudah Hidup kita itu Mendapat berkah Dari doa orang tua Karena Murkanya Orang tua Itu adalah Murkanya Allah Gitu ya Jadi Untuk apa Kita yang Memuja-muja Seseorang Yang belum tentu Dia itu Ikhlas Dan Apa ya Ridho Itu mengasih sayang Itu kira itu Jadi Pacara itu Ibarat kata Saya Apa Itu ada Mautnya Gitu ya Jadi Ada yang Dia harapkan Entah apa Itu Entah apa Yang gak tau Gitu ya Tapi itu Yang dilihat itu Oleh itu Ya itulah Gitu ya Jadi ada harapan Jadi ada Dia berharap Apa nih Jadi dia Menyanjung Mempacar Mulak Ya Tentu Jadi ya Mudah-mudahan Dengan adanya Konten ini Dan Dari Memberikan Sedikit Ya Dibatkan Pengertian Gitu ya Jadi untuk Dari Kita Ashtabu Lagi Mungkin Mungkin Allah Akbar Allah Akbar Allah Astag Allah Mungkin Mungkin Karyawan Ya Astag Lagi Mungkin Mobil Ya Ini Mobil Cumputan Ini Karyawan PT Ya Satu Mobil Hibah Utama Allah Akbar Sampai Udah Mepet Seperti Gitu Ya Aduh Jadi Lama Sobat Ya Aduh Hampir Berapa Sampai Selamatkan Di perjalanan Dan Tidak Terjadi Apa Emang Mobil Kendaraan Ini Itu Menganggap Apa Ya Berkendara Roda 2 Itu Yang Anggap Semut Jadi Seenaknya Aja Jadi Seperti Itu Ya Seperti Itu Para Mudah Budi Itu Ya Sedikit Besarnya Walaupun Kita Tidak Bisa Memberi Besar Buah Ataupun Bagaimana Kita Beli Pelayanan Terhadap Orang Jadi Mudah Mudahan Itu Ya Kasih Saya Kita Itu Mudah 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 Jadi Mungkin Ini Bila Akan Panjang Lebar Ya Karena Lemes Dan Kejadian Tadi Itu Dan Mungkin Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam Mudah Mudah